Intro Anggota Densus 88 Bribda HS telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online SRT pada tanggal 23 Januari 2023 lalu. Bribda HS juga telah ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Jurubicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan tersangka HS sedang dalam proses pemberhentian tidak hormat atas pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukannya. Polisi juga memastikan motif pembunuhan adalah ekonomi karena pelaku diketahui terlihat hutang dan pernah melakukan penipuan terhadap teman-temannya dan kerap bermain judi online. HS juga baru selesai menjalani penempatan khusus beberapa hari sebelum ia membunuh korban. Sebelumnya 23 Januari 2023 lalu, warga perumahan Bukit Cengkeh I, Cimangis, Depok dihebohkan dengan adanya penemuan seorang pengendara mobil yang tewas ditemukan di samping mobilnya. Usai ditemukan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan benda tajam pada tubuh korban.